Intro Kita mau masak pancake Pancake Makanan pancake itu khas Eropa Waktu dulu kamu di Yunani ya Oh Yunani, Amerika Oh Amerika ya Iya maksudnya gitu Kayang kamu masak dong buatin aku Kamu katanya istri yang terbaik Istri yang harus patuh dong Aku pengusaha makanan juga Harus bisa masak untuk suami Kita bisa bikin pancake buat kesukaan aku guys Kalau pagi aku selalu always Pancake buat Anak-anak aku Kayak gitu yang Kasih telur ya Kamu kenapa sih gak mau temenin aku sayang Mana dia Nah harus lo takut Lama bener sih masak Eh begitu Temanya tuh kayak begitu Lalu kamu berteriak Ayang Dad Dadi Apa sih kamu ah Temenin aku Dad Apa Kakek Duluan dong masaknya Baru-baru Ini Aku udah bikin Duluan dong masaknya Ada lama-lama Dan keke mau kasih susu apa enggak Ntar Ini kasih susu dulu ya Bentar Yang aku butuh ini Teflon yang gak melorot Yang ini teflonnya melorot Arya tuh sukanya Yang gak terlalu mas Karena aku udah manis Arya Arya mah apa aja yang penting ada Tapi dia mah kalo masak mie Dia mah gak mau telurnya setengah matang Padahal kan aku bukannya setengah matang Kau dia sukanya yang Yang matang gitu Pemirsa Jadi ini Yaudulah biarin aja Ini kita lagi nunggu Lagi nunggu ya Sabar ya Kayak gitu Pemirsa Nah itu tiap pagi tuh aku kayak Buatin Jika kamu bicara tentang Pinca Mambo Di rumahku Selalu ada Lur Cepung cerigu Terus ada Telur Telur Terus itu tuh semua Bahan-bahan pancake Dan aku selalu Dengan Bergerin Ya Dan Ketika aku menggunakan Di Amerika Aku tuh sukanya makanan Pokoknya intinya mah aku gak suka nasi gitu Pemirsa Makanya aku suka cepet gemuk Nah jadi Pancake tuh merupakan satu makanan yang selalu ada di rumah aku Nah ini kita Masak pancake nya Kita balik Ah untung bagus ya Kita siapin dulu piring Piring kita siapin Ya ini udah Yang bantuin apa ya Nah Wow Amazing Jadi tuh dia lagi penggemukan Aku lagi pengurusan gitu Biar Bagus badannya Kan berpindah tempat Kita akan potong Yang kayak kayak gini Nah Ini alak lah Ala-ala aja Terus Terus kita pasang Terus ini Di popi ya Popi Terus Terus kita kasih pula Bangun ya Pancake kan udah jadi Kamu udah tidur kan kamu Mau ada adina skepakan baru Kamu Mr. Pitoy Kamu kan nampak tidur Kamu lama banget sih masaknya Masak begini doang Sampai berjam-jam Liatin waktu aku tuh lapar Tau nggak Aku tuh harus bisnis Aku cuma Kerjaanku lumpuk Banyak Kamu sana Belum singkong Singkong Ubi Ini Ini Itu di mata Mami Mami Ini disini Mami Tuh kan jatuh Mami Serius lah Mami Laper nih Ini kesini Mami kesini Hmm Ini lah guys Pemirsa ini keseharian aku Enak banget Keseharian aku Setiap hari Mau Aku tuh Dengan istriku Nggak ada seriusnya Ya Hidupnya penuh bercanda Iya Haking bercanda Lama-lama jadi Jadi gila kita berdua Iya Ini Boleh dilihat pemirsa ini man Aduh Kok aku udah Nggak dibagi Bagi satu doang Penggek buatan istri aku ini Enak banget Rasa manis Kayak senyuman istri aku manis Coba yang senyumnya Ini Menggoda iman dan takwa Aku bisa masak Karena aku juga masak Karena aku punya catering Aku pikir Punya istri artis itu Serba praktis Dan instan Kan aku dulunya susah Aku Ngerintis Dari nop Perusahaan pisang aku Terus Jadi aku jago masak Jadinya gitu Tapi itu Menambah keromantisan kita Nggak sih Kalau istri itu jago masak Itu Oh itu harus pasti sayang Harus Biar supaya suami itu Semangat cari uang Karena istri Istri bisa masak itu Buat Makan bersama-sama Kita dan anak-anak kita Sayang Jadi Aku harus belajar masak Itu bagus berarti ya Bagus Harus Mami itu harus pintar banget masak Multifungsi gitu ya Multifungsi Multitalenta Mami kan penyanyi bisa Nanti Mami juga Bisa masak juga Pengusaha makanan kan aku Sekarang kita Berjoget tuh Setelah makan-makan Masakan istri aku Dan sekarang Peminisah lihat kita Menari Ala-ala India Merege Hese Bersama istriku tercinta Selamat dah Dari Sabar Dari Sabar Dari Aku yang ajarin Dari dulu memang ku suka Itu dulu ya Dari dulu memang ku suka Itu dulu bisa gak Tuh dua tiga Dari Dari Mulut dulu ya Tuh dua tiga Dari 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 Inilah tadi kesetresan kami Keseriusan Oh iya 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 keseriusan maksudnya itu ya Keseriusan kami tadi habis Masak Terus makan Nah terakhir kita joget-joget Latihan nari Bersama istriku Buat show di internet Kita medley langsung ke Cirebon Kita memang di rumah suka bercanda Suka hibur-hiburan Semoga pemirsa Terhibur ngeliat pasangan kami Penganten baru yang romantis Untuk khawatir ya Gak sih biasa aja sih Khawatir sih gak terlalu gimana-gimana Cuman kan dalam hidup aku Aku gak pernah ada niat untuk mencari Istri Harus artis Harus pengusahawan terkenal ini Kita tergantung jodoh aja Kalau emang jodoh aku Dia ya Berarti Allah pertemukan aku dengan dia Enggak sih Kalau aku ngeliat orang itu dari tunasnya Jadi kalau Arya ini Ibarat Modalnya udah ada Dengan dia itu Insya Allah dia Sering susah hidupnya Terus juga yang aku salut Dia tuh bapak dan ibu Untuk anaknya sematawayang Tinggal di rumah panas Yang cuma 2 meter Kayak 2 meter Terus Dia itu pagi siang sore malam kerja Gak malu Dia jelek-jelek Mukanya di tok-tok Terus Yaitu menjadi Pacuan aku Ini nih orangnya Yang cocok untuk jadi Karena standart aku kan tinggi Harus kuat Harus macem-macem Nah Orang kaya Belum tentu kuat mental Tapi orang yang kuat mental Pasti Kita akan Udah kaya Kita akan tambah kaya Seribu kalinya Gitu Dalam hidup ini Kita gak boleh baper Gak boleh Kita harus budak Dalam hidup ini Karena Berbagai macam orang Ribuan orang Dan segala pemikiran Tapi kita harus punya Prinsip Harus punya Dan Arya Termasuk orang yang Menempatkan harga dirinya Bagus Gitu kan Banyak orang yang gak punya Harga diri Walaupun orang kaya Nah Arya punya harga diri Dia kerja Terus dia orangnya Ya uang segitu Dia bersyukur gitu Karena banyak orang Yang gak bersyukur Dengan apa yang kita punya Jadi Dia setia aja Melakukan yang Mungkin orang pikir Anggap sebelah mata Gitu Bukan karena Kita sama-sama host Tok-tok juga Aku juga main telur terigu juga Cuma Jarang ada orang Yang mentalnya seperti dia Dan juga dia jenius Untuk sebagai produser Di Tok-toknya dia itu Menurut aku Sangat sulit Untuk menjadi Walaupun dia dalam Kebodohannya Dia sebenarnya Orang yang sangat jenius Dia tuh orangnya Romantis Romantis Perhatian gitu Bikin Aku itu Bisa percaya lah Gitu Memang kita awalnya Kenalannya lewat Suatu aplikasi Yaitu yang Di dunia hiburan Tik Tok Gitu Itulah awal mula Perjalanan kita bertemu Untuk bertemu Itu sekitaran Dua minggu Sekitar dua minggu Gitu Langsung di gerobok? Bukan gitu Maksudnya Dua minggu itu Ini DM Gitu ya Dia DM sama aku Terus kita Pingkan duluan sih Yang DM sama aku Ngasihin nomor Karena aku suka duluan Komunikasi Gitu kan Karena pingkan yang suka duluan Aku juga sempat Gak percaya Gitu kan Dia suka sama aku Emang sebelumnya juga Aku kenal dia Gak kenal Liat aku di Tik Tok lagi Nyang di cantik Di Tik Tok Di berada aku Gitu kan Lagi Ya intinya kesitulah Gitu Apa ngaku aja? Intinya Aku ini kenal dia Kan siapa sih Gak kenal dia Gitu kan Cuman Aku tau Tau dia lagi Pas di aplikasi Tik Tok Saat dia nyanyi Joget Eh Pas saya liat Ini pingkan Gitu kan Wow gitu kan Bikin kelepak-kelepak Gitu Kok beda banget gitu Pingkan yang dulu Yang sekarang gitu Dari situ Aku kenal dia Dan tiba-tiba Tapi kalau aku gak nyosor duluan Kamu teh minder Gak bakalan Kamu nyam Cukaan aku duluan Ya Aku memang sempat gak percaya Gitu awalnya Namanya kita Sebagai Masa artis Suka sama aku Gitu Aku orang biasa Gini-gini Gitu kan Ternyata dia beneran Suka sama saya Gitu Ya mula pertamanya Dia minta ke ibu Pintan Oh pintan Iya Pintan ada ya? Iya Pintan dulu Pintan dulu Saya minta Minta direstui Sama ibu Kata ibu Direstui Yang ibu masih apa aja Anak Kalau ada jodohnya Restui Gini aja Manda kan Agamanya beda Kata ibu Kalau dia mau Amat ibu Mau gak ngawalap Mau islam Mau Ya dia mau Yaudah gak apa-apa Kalau mau mah Ya itu dia siap Dia Ya asik aja sih Orangnya sih Orangnya Asiknya Ramah Lucu Gitu Ramah Lucu Ya namanya Artis kali ya Gak sombong Orangnya gitu Terbuka Ya gak Gak nyangka-nyangka aja Mungkin udah jodohnya Kalian Kaget sih Kaget Namanya semua Bukan saya aja Seluruh keluarga Memang kaget Ya mungkin Jodohnya juga Kali mungkin Ya emang Anaknya sih lucu Baik Itu Ramah Periang Biasa aja sih Dia juga Masa saya juga Akrab gitu Biasa Kayak seperti Udah kenal udah lama Ya orang tua sih Hanya cukup Ngedoain aja gitu Nasehatin Sambil berjalan Sedikit-sedikit Gitu Mudah-mudahan Dia Bisa Berubah lah Gitu